Cara untuk menginstall WordPress di XAMPP Caranya cukup mudah dan cepat ya Teman-teman bisa cek dari awal sampai akhir Oke, kali ini saya akan sharing tentang cara untuk install WordPress di XAMPP ya Sebelumnya sudah saya bahas tentang cara untuk install XAMPP Dan juga cara menggunakannya ya Kita sekarang mau praktek nih langsung untuk gimana caranya Menginstall WordPress pada XAMPP Nah, sekarang teman-teman pastikan dulu untuk control panel XAMPP-nya di start modulnya ya Kalau belum di start, ini sekarang saya mau start dulu Modul-modul Apache dan juga MySQL-nya Kalau sudah, ini sudah start ya Sekarang kita download dulu nih file WordPress-nya WordPress.org ya Kita masuk ke WordPress.org Kemudian kita akan download dulu nih Get WordPress ini Kemudian download nih Download WordPress 5.8.2 yang terbaru ya Oke, kita tunggu nih sampai prosesnya selesai Oke, ini sudah selesai untuk proses downloadnya ya Sekarang kita bisa buka file-nya Atau buka folder-nya ya Di sini bisa di-extract dulu Di sini kita bisa extract dulu Klik kanan, extract all Bisa langsung di sini aja, nggak apa-apa Extract Ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai ya Oke, ini proses extract-nya sudah selesai ya Langsung muncul folder-nya Di folder download Kemudian, hasil extract-nya seperti ini Ya, teman-teman bisa copy aja nih file WordPress-nya Klik kanan, copy Kemudian, masuk ke cximpp htdoc Htdoc ini ya Kemudian, bisa paste di sini Nah, kita copy di folder root-nya htdoc ini ya Oke, ini sudah selesai Teman-teman bisa rename atau ganti nama WordPress-nya Dengan nama yang lain ya Misalkan, kalau bisa terlalu panjang Misal, ganti wp gitu ya Ini wp Oke, kalau sudah kita buka lagi untuk browsernya Masuk localhost Wp Nah, ini sudah muncul ya Untuk WordPress-nya Ini proses setup atau instalasi yang pertama Kita bisa gunakan bahasa Pilih di sini ya Terserah bahasa apa Saya menggunakan ini aja English Kemudian continue Nah, di sini juga kita harus memastikan Kita sudah membuat database Yang bisa digunakan oleh WordPress-nya Untuk melakukan instalasi Di dalam smpp-nya itu sendiri ya Ini, kalau sudah kita let's go ini ya Database name Nah, ini kalau teman-teman belum bikin database-nya Bisa masuk dulu ke localhost Slash php myadmin Sorry, ini panjang Slash Kemudian enter Nah, di sini kita masuk ke database Kita bikin database baru Misalkan wp Create Create Oke, ini kita sudah membuat Database baru bernama wp Tadi caranya adalah kita masuk ke home Guna database Kemudian masukkan nama database-nya Dan create ya Oke, kalau sudah Kita masuk lagi ke proses setup-nya ini Database name-nya ganti menjadi wp Tadi kan namanya Sudah kita bikin wp-nya ini ya Kemudian username-nya itu Route Password-nya kosong Kemudian database source-nya localhost Table prefix-nya default-nya wp Dan kalau sudah kita klik submit Dan klik run the installation Oke, ini sekarang sudah Kita sekarang harus mengisi dulu Nama dari detail dari websitenya Ini kan kita suruh mengisi informasi Nama website username dan password-nya ya Kita bisa masukkan Namanya misalkan Ini ya Terserah teman-teman untuk Namanya apa Terserah teman-teman aja Kalau username-nya juga terserah Isi juga untuk password-nya Ini supaya lebih aman ya Ini contoh aja Kira-kira seperti ini ya Kurang masih quick Supaya lebih aman Nah, pakai yang lain aja deh Nah, misalkan ini Ini bisa kita copy dulu Biar nggak lupa ya Ya, pasti disini Oke, kalau sudah masukkan email Misalkan Contoh aja Terserah email-nya teman-teman Kemudian ininya Nggak usah dicentang Biarin Kemudian install Oke, ini sudah selesai proses instalasinya Teman-teman bisa login Disini ya Tadi Menggunakan username Channel dan password-nya bisa langsung aja disini Login Oke, ini adalah tampilan dashboard dari WordPress yang di install di localhost ya Atau di SMPP-nya Seperti ini Kalau mau lihat website-nya seperti apa Tampilannya bisa masuk ke sini ya Visit site ini Kita bisa klik kanan Open new tab Nah, seperti ini Ini tampilan default dari WordPress-nya yang sudah di install tadi ya Jadi, seperti itu teman-teman Cukup singkat Segini aja Untuk cara instalasi dari WordPress-nya Sekarang sudah bisa Jadi, kalau mau akses localhost.wp Kalau misalkan mau langsung Localhost Ini kan langsung kesini ya Tadi kita bisa gunakan Atau mengganti dari Default Redirect-nya kita ganti Misalkan kita Ini ya Kita bisa buka notepad Kemudian Drag and drop seperti ini Dan ganti Intinya Folder dashboard-nya diganti wp Dan save Jadi, kalau kita buka localhost Otomatis dia langsung Lompat ke wp-nya ini ya Langsung direndara ke sini Oke Ya, itu aja teman-teman Cara untuk menginstall WordPress di xampp Caranya cukup mudah Dan cepat ya Teman-teman bisa cek Dari awal sampai akhir Untuk penggunaannya sendiri Terserah teman-teman Mau digunakan seperti apa Oke, mungkin segitu aja teman-teman Di video akun channel kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di akun channel Bye-bye